Selama 2 bulan, personalisatres narkoba Polorastabes Medan menimita 33 kg narkotika jenis sabu-sabu, 19 kg ganja, dan 12.776 butir pil ekstasi dari 15 orang tersangka. Berang bukti tersebut dimusnahkan pada selasa 11 Januari 2022. Kapolorastabes Medan Kombes Polriko Sunarko didampingi kasatres narkoba Komplorafles Merpaung dan luar kasatres narkoba AKPMI Mulyakin mengatakan pengungkapan kasus terhitung dari Desember 2021 hingga Januari 2022 dari 8 perindakan dan 8 laporan polisi. Ia mengungkap jika sabu-sabu tersebut sampai kepada end user, per 1 gram akan dibanderol harga Rp650.000. Artinya per kilogram bisa mencapai harga Rp650.000.000. Sehingga total dari 33 kg sabu lebih kurang dapat mencapai harga sekitar Rp21.000.000. Kemudian untuk pil ekstasi, harga di antara para pedagang adalah sekitar Rp100.000.000 per butir kemudian dijual kepada end user sebesar Rp200.000 hingga Rp300.000.000. Sedangkan Ganja, estimasi harga seberat 1 gram adalah Rp10.000.000. Riku menjelaskan dalam kasus ini pihaknya juga menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial Yezat 45 tahun yang menjadi pengedar 9 kg sabu dan 2.800 butir pil ekstasi. Yezat yang memiliki seorang anak itu juga berprofesi sebagai pengemudi ojek online dan sudah tiga kali mengedarkan sabu-sabu. Kasus tersebut diungkap unit reskrim Polsek Helvetia sebagai pengembangan dari penangkapan tersangka AS yang diamankan pada 25 November 2021 dengan barang bukti sebanyak 40 butir pil ekstasi. Dari penggeladaan gudang milik Yezat, polisi menemukan 9 kg sabu dan 2.800 butir pil ekstasi. Dari pengakuannya, barang itu juga dititipkan oleh seorang yang tidak dikenalnya. Ia juga mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000.000 dari penjualan tersebut sejak bulan Desember 2021. Terima kasih telah menonton!